Intro RUU Terorisme Masyalot Dialog kita lanjutkan kembali Masih bersama Bobby Rizaldi, anggota Pansus Dan lalu sambungan telepon, masih ada Koni Rahakundini, Mbak Koni Ya Mbak Koni, tadi Anda tidak setuju Kalau istilahnya itu diperbantukan Bagi TNI Dalam upaya pemberantasan terorisme Nah, apakah peran TNI Ini memang Harus dilibatkan Sejak, saya kurang begitu paham Tapi kalau misalkan dalam kasus-kasus Hukum itu biasanya ada penyelidikan Sampai penyidikan Sampai penindakan seperti itu atau Pelibatannya akan seperti apa Justru ini yang saya tangkapi dari tadi Pernyataan Pak Bobby gitu Kalau sekarang dilihat bahwa Kasus terorisme itu seolah-olah di kita Dilihat sebagai criminal justice approach Itu sudah sama sekali salah menurut saya Karena terorisme itu artinya Dilakukan dulu tindakannya Baru kemudian pelibatan kan Jadi ada ukuran Seperti tadi sampaikan ada skala dan eskalasi Dari BNPT misalnya kan Betul disampaikan bahwa memang Dalam BNPT menyampaikan sudah ada Terlibatan TNI Tapi sampai sejauh apa TNI dilibatkan Nah kalau memang ada eskalasi Kita mau tersambah eskalasi apa Jadi menurut saya Criminal justice approach Itu tidak bisa digunakan Terorisme semata Kalau sudah dilakukan Baru diproses oleh TNI Maaf oleh polisi silahkan Tetapi untuk antisipasi Ya kan Untuk mereduksi Untuk bagaimanapun juga menanggulangi Sebelum terjadi Itu harus terlibatan TNI Sangat gitu Jadi yang mau saya lihat disini Kenapa terlibatannya sangat Criminal justice Justru sudah tidak criminal justice disini Karena kita bicara tentang Pra kejadian Ya artinya Ini harus di Apa namanya Didefinisikan secara berbeda Dibandingkan kasus-kasus kriminal Kan Mbak Kuningan Betul harus didefinisikan berbeda Sehingga Saya bilang tadi Pelibatannya itu Tidak boleh ada kata Ada kata perbantuan lagi Misalnya begini Di Australia itu ada kata call out Untuk Apa namanya Tentara Australia Deploy kepada Kasus Terrorism Sekarang Kata-kata call out Di Australia itu Akhirnya dihilangkan Malah ditanggalan Karena Sudah ngambil call out Dengan kondisi negara Dan dalam ancaman Kawasan yang semakin meningkat Itu dari konteks Australia Nah dari konteks kita Coba kita lihat Ancaman Marawi misalnya ya Kemudian ancaman kita Di dalam negeri Yang tadi saya bilang Jangan pernah dipisahkan Terrorisme Radikalisme Separatisme Itu semua itu Satu 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 Siapa Mendolong Apa itu tinggal Tinggal kita lihat Kejadiannya Nah dalam model seperti itu Dan dalam model negara seperti kita Yang kepulauan Yang dengan segala macam masalahnya Tidak mungkin Kita melakukan Seolah-olah Copy paste dari negara lain Di atas Nama HAM Yang kemudian Seolah-olah hanya polisi Harus di depan Supaya tidak terjadi Peranggaran HAM Kalau bicara HAM Bisa panjang nih Betul saja Bisa saja kita bicara HAM Siapa yang dilanggar Bisa dong Sekarang saya sebagai warna negara Bisa dong saya bilang Loh negara melanggar HAM Orang sekarang teroris Udah pakai drone Kok udah pakai Kapal selam Udah pakai hal-hal yang signifikan Kok negara masih Anteng-anteng aja Cuma bertengkar Tentang kapan Di call out Tentara ke dalam Polisi gitu Jadi menurut saya Kita lebih baik Gini deh Lihat ke dalam Apa masalah kita yang paling krusial Sudah sangat jelas hari ini tuh Tiga yang saya sebutkan tadi Dan itu karena Menurut saya Mutlah TNI masuk ke dalam Perlibatan Tentang Pernama terorisme Dan tadi kalau terkait BNTT Sususnya bertanya Kalau sekarang Pak Bobi Mempertanyakan BNTT Sudah ada Saya tanya loh Dulu tuh BNTT dibentuk Karena apa sih Jadi jangan sampai ada Badan yang dibentuk Kemudian malah Jadi menghambat Sesuatu yang harusnya Sudah solid Diselesaikan gitu loh Hanya karena Bingung menempatkan Badan ini ada di mana Ini kan yang terjadi sekarang Berlarut-larut Dua hal ya Kebetulan kita sedang Bicara terorisme BNTT ini sekarang Posisi mau apa Kalau cuma karena Apa namanya dia Cuma karena PEPROS Kan statusnya gak kuat Yang kedua Tugas presiden sekarang Yang saya juga heran Dari beberapa presiden sebelumnya Dia pernah mendirikan Nasional Security Council Itu dalam undang-undang Ditetapkan harus Dan DPR Yang-yang-yang-yang aja Kok gak pernah minta Presiden segera membentuk Kenapa Nasional Security Council ini Penting Disinilah sebenarnya Terjadi pelibatan Antara beberapa Ketinggi Atau depasemen Dalam negara ini Yang harus terlibat Di dalamnya Bisa terwujud Termasuk Kemhan Kemlu Ini kan menjadi Sangat penting Mbak Kony maaf saya potong Mbak Kony maaf saya potong Ini kalau Kalau saya Mencoba Menyimpulkan Dari nadanya Mbak Kony Justru memang Penanganan terorisme ini Yang lebih mampu Justru diserahkan Kepada TNI Bukan begini Kita menyebutkan Bukan begitu juga ya Saya gak bilang Semuanya mampu Tetapi Larangnya beda Kalau polisi Itu ranah Kalau ke negatif Dilakukan dulu Baru polisi kemudian Menyelesaikan Yang saya mau bilang Dalam Kasus kita sekarang Sudah sangat Harus TNI itu terlibat Karena antisipasi Faktor TNI itu TNI itu mengantisipasi Gitu loh Sebelum terjadi Jangan sampai terjadi Gitu loh Kalau peningkat TNI itu Proses antisipasi Artinya Artinya gini Jika ada Tindakan-tindakan Meskipun belum Sampai Apa namanya Aksinya Aksi terornya Itu dilakukan Tapi misalkan Ini Semacam Baru Latihan-latihan Beli Apa namanya Bahan-bahan Kimia Di toko-toko kimia Itu juga patut Di Apa namanya Dicurigai Atau bahkan Harus ditindak Sebagai sebuah Aksi teror Seperti itu Exactly Seperti sekarang di New York Sejak 19 Apa yang terjadi di New York Selain polisinya Tentaranya juga Itu Mengikuti orang Habit orang Jangan kan orangnya Berubah di apartemennya Tiba-tiba Ada bau apa Kebiasaan orang Dari posisi satu Kementerian tindak Itu tidak didata Kebiasaan orang Tidak memelihara Misalnya jenggot Tidak memelihara jenggot Dilihat Kenapa dia berubah Ada faktor lain kah Nah Jadi sama berkaitan Seperti lagi saya bilang Akan sangat berhubung Terrorisme ini Dengan radikalisme Dan terutama Negara kita Terhadap separatisme Makanya kemudian Saya sampaikan Tidak mungkin Dilakukan oleh polisi sendiri Tidak mungkin Sehingga dua institusi ini Harus betul-betul Sama kuatnya Sama kokohnya Memperlakukan Atau Mengamankan Mbak Kuni Maaf Ini tidak mungkin Dilakukan misalkan Sama polri sendiri Kalau sekarang ada Densus 88 Misalkan Ini tidak mungkinnya Karena memang Keterbatasan sumber daya Manusianya Atau karena Keterbatasan Kemampuan Atau kompetensi mereka Untuk menangani Kasus terorisme Sehingga TNI Harus betul-betul Berada bersama Dengan mereka Karena kalau Sampai kita Relayin sama Densus 88 Berarti kita sudah Memiliterisasi polisi Polisi itu sipil Dia itu urusan sipil Kalau kita sekarang Cuma bilang Oh ada Densus 88 Ya sudah Bubarkan aja Kok pasus yang lain-lain TNI Tidak usah Densus 88-nya turun Tidak ada Begitu punya saya Di dunia Coba-coba Kita cek di dunia ini Apa betul Hanya karena Ada pasukan Khususnya polisi Kemudian Kasus terorisme Tidak melibatkan Tentara Salah dong Salah banget Kalau lagi Saya bilang Polisi itu Punya keterbatasan Dia itu Hanya dalam Kasus-kasus Kriminal justice Dan pidana Tetapi Kepada yang lain Dia tidak boleh Sebenarnya Makanya Buat saya Wujud-wujud Saya akan Kenapa Semakin kuat Densus 88 Tetapi Unsur-usur Militer kita Yang harus kuat Tidak diperkuat Baik Bagus nih Kita minta pendapat Dari Pas Bobi dulu Gimana Mas Bobi Jadi emang enaknya Kalau Bu Koni ini Dari sisi pemerintah DPR ini tinggal memilih aja A, B, C, D Tidak perlu Memuskan lagi kita Nah sekarang Kita terus terang Itu sama pemerintah Kita juga Pemerintah sendiri Tidak memasukkan Formulasinya bagaimana Ini diserahkan Ini formulasi Bagaimana TNI-nya terlibat Bagaimana dikoordinasikan Apakah undang-undang ini Akan menjadi Undang-undang payung Undang-undang leg spesialis Atau hanya mengatur Dalam sektor Criminal Justice saja Oke Karena kan yang paling utamanya Tapi terorisme bukan Criminal Justice bukan Harusnya kan Kalau dalam undang-undang ini Adalah ranah Criminal Justice Oke Nah makanya Kita ini Ingin memastikan Apakah formulasi tersebut Ini berdasarkan Pemikiran dari Masing-masing fraksi Yang masih menganggap Yaitu Dalam satu gugus tugas Penanggulangan teroris itu Penindakan itu Paling hanya 15%nya Oke Tapi kan ada monitoring Ada dia Apa namanya Melakukan Deteksi Dini Nah hal-hal tersebut Yang kita ingat Apakah dalam penyidikan Apakah bagaimana Militer terlibat Nah ini kan Jadi Tugas tersebut Ada di Kita Formulasinya Karena itu tidak disampaikan Dalam draft awal pemerintah Ini menarik sebetulnya Kalau tadi Mbak Koni Koreksi kalau saya salah Definisi soal terorisme Tadi Kalau yang saya tangkap Dari keterangan Mbak Koni Ini mestinya bukan Soal kriminal justice Effort saja Betul ya Bukan semata Bukan semata itu Oke Nah sementara Di undang-undang Yang sedang kita bahas ini Ini masuknya Kriminal justice Artinya kalau dari paradigma Ini masih menjadi perdebatan Saya agak ragu Kalau misalkan RU Pemilih ini Akan segera Apa namanya Diketok palu nantinya Mas Babi Kita jadilah sebentar Mbak Koni Kita akan Lanjutkan di segmen berikut Pemirsa Jangan Kemana-Mana